Bismillahirrahmanirrahim Yang ingin ditanyakan guru Kedudukan Nabi pada Nur Muhammad itu Dimana guru? Berada dimana guru? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Kedudukan Nabi ya Maksud anda kedudukan ini Kenapa ada Nabi Muhammad? Kenapa ada istilah Nur Muhammad? Karena memang hadisnya juga dari Abu Hurairah itu Awal dari penciptaan manusia itu Eh bukan penciptaan segala sesuatu ya Awal dari awal Allah menciptakan segala sesuatu itu awalnya Min nur nabi ikah Dari nur nabi engkau Nabi engkau itu maksudnya nur nabi muhammad gitu kan Ada orang bingung Ada nur muhammad Ada nur nabi muhammad Atau ada istilah nur muhammad Ada istilah Nabi Muhammad Ada istilah nabi muhammad Begini Di episode yang pertama atau yang kedua ya Saya lupa ada pertanyaan juga Di antara mereka tentang Nur muhammad itu Apa Apa Kenapa jadi ada istilah nur muhammad Memang ada dalam hadis ya Karena ada dalam hadis Ada lagi Ada lagi Kenapa jadi ada nur muhammad Ada nur nabi muhammad Sebenarnya sesuatu begini Penciptaan awal Awal dari penciptaan alam semesta itu Istilahnya adalah nur muhammad Kenapa jadi nur muhammad Karena ada terbentang dalam hadis Itu kan Dan sebuah hadis dari rewet imam hakim Dalam mustadrak beliau Mustadrak beliau Menyebutkan Ada yang disebutkan bahwa Penciptaan alam semesta Alam rakyat ini Bersumber dari nur muhammad itu Dengan sebuah pertanyaan Yang sangat Gamblang Beliau mengatakan gini Tentang Adam alaih salam Adam ini meminta ampun Di dalam hadis Surat alam hakim itu Kata-katanya begini Antara kata-katanya ya Yang saya masih ingat Allahumma Ya Allah Aku meminta ampun Allahumma bihakim muhammad Antak farali Supaya engkau mengampuniku Ya Allah Dengan hak nabi muhammad Supaya engkau mengampuniku Itu rakyat imam hakim Dan mustadrak Lalu Allah bertanya Wahai Adam Kenapa engkau Mengucapkan kalimat muhammad Nama muhammad Karena Aku Waktu engkau Ciptakan aku Jadam Antara waktu Antuk aku berada Di antara ruh Dan jasadku Aku melihat Menengah dah Mengangkatkan Kepalaku Kata Adam Di dalam hadis itu ya Di situ Ada tertulis Di aras-aras itu Ada tertulis Aku lihat tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Berarti engkau Sudah menciptakan Sesuatu Yang dahulu Pada aku Engkau ciptakan Sudah ada Soalnya Dahulu Di ajali Nur muhammad Atau yang disebut Beliat itu Seorang Nama muhammad Rasulullah Nah Dari situlah Lalu Jadu Tuhan Sodak tak engkau Benar Adam Maka engkau Pun aku Ampuni Berkait Hadis Rakyat Ini berkait Dengan Satu kalimat Yang di dalam Al-Quran Patalak Adam Ya kan Maka Allah pun Mengeluarkan Adam dari Muka bumi Mengajarkan Kepada Adam Juga Dari sebuah Kalimat Kalimat Di antara Kalimat Kalimat Daripada Tuhannya Itulah Disitu Kalimat Kalimat Itulah Maknanya Nur muhammad Disitu Atau yang disebut Dengan Muhammad Rasulullah Maka Dinamai Maka Berdasarkan Hubungan Antara satu Hadis yang lainnya Itulah Benarlah Itu adanya Nur muhammad Itu kan Lalu Yang namanya Nur Bisa Diterjemahkan Cahaya Tapi Pengertian Cahaya Itu kan Bahasa Indonesia Mungkin Pengertiannya Menjadi Apa ya Ter Terbias Seperti Percehaya Ini dan Sebagainya Tapi Sebagian Maknanya Itulah Pemahamannya Sebagian Yang lain Rahasia Allah Jadi Dia sumber Kehidupan Sumber Kehidupan Alam Semesta Raya Ini Karena Dia adalah Sumber Pertama Kali Diciptakan Karena Dia Makhluk Sekali lagi Orang-orang Biologi Dan Istilah Agama Ini Ada Perbedaan Orang Biologi Yang istilah Makhluk Itu Seperti apa Hewan Makhluk Kalau Batu Mereka Tidak Menyebut Makhluk Kalau Ilmu Biologi Karena Dianggapnya Batu Tidak Bergerak Itu Bukan Makhluk Kalau Dalam Bahasa Agama Makhluk Itu Sesuatu Jadi Apakah Benda Itu Bergerak Atau Tidak Bergerak Berwujud Atau Tidak Berwujud Maka Pokoknya Itu Sesuatu Yang Diciptakan Allah Yang Terlihat Atau Tidak Terlihat Pokoknya Itu Diciptakan Allah Itu Namanya Makhluk Jadi Beda Dengan Istilah Biologi Nah Sekarang Kedudukannya Dengan Nabi Muhammad Di mana Disitu Tadi Dalam Hadis Surat Imam Hakim Bahwa Adam Melihat Muhammad Rasul Rasul Allah Nah Untuk Itu Kita Bisa Buka Di dalam Al-Quran Surah Al-Ahjab Surah Al-Ahjab Atau Surah Surah Al-Ahjab Ayat Ayat 30 Kalau Surah Al-Ahjab Surah Al-Ma'idah Surah Al-Ma'idah Ayat Yang Tadi Kita Pembahasan Itu Kan Ada Kalimat Di dalam Al-Ma'idah Ayat 5 Itu Tentang Satu Padunya Bumi Semesta Ini Menjadi Berpecah Kemudian Ada Lagi Dalam Al-Quran Kot Ja'akum Minallahi Nurun Wakitah Bun Mubin Nah Situ Ada Ketika Orang-orang Yahudi Merasa Ini Kenapa Jadi Ada Muhammad Seorang Nabi Ini Semua Ulama Sepakat Bahwa Yang Dimaksud Nur Disitu Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Walaik Sallam Jadi Ada Kalimat Ayat Al-Quran Begitu Saya Lupa Ada Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat Al-Ma'idah 15 Al-Ma'idah Surah Al-Ma'idah 15 Qodja Akum Minallahi Nurun Wakitab Bun Mubin Dan Kami Jadikan Bagi Engkau Itu Dari Allah Itu Nurun Nah Disini Ada Artinya Allah Menciptakan Nur Kepada Kalian Dan Kitab Bun Mubin Kitab Allah Berupa Al-Quran Jadi Ada Yang Diciptakan Allah Nabi Muhammad Dan Mendatangkan Kepada Manusia Kitab Al-Quran Nur Disitu Adalah Nabi Muhammad Jadi Kedudukannya Disitu Jelaslah Bahwa Bisa Disimpulkan Nur Muhammad Asal Asal Kejadian Itu kan Sebagai Sebuah Nukles Atau Sebuah Lubab Inti Dari Kehidupan Dia Memancar Kepada Para Nabi Nabi Yang Sampailah Dia Kepada Nabi Muhammad Disitulah Makna Apa Namanya Cahaya Nur Muhammad Itu Yang Paling Besar Yang Terujud Dalam Bentuk Pribadi Manusia Dalam Bentuk Wujud Manusia Dalam Wujud Makhluk Yang Bisa Bergerak Berpendidikan Ber Ber Berbudaya Tidak Lain Itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Satu Yang Kedua Terjadi Sinkron Sinkron Teori Nur Muhammad Asal Kejadian Kemudian Memunculkan Dirinya Dalam Perwujudan Manusia Dalam Perwujudan Manusia Ya Konteknya Saya Harus Menjelaskan Karena Ini Berbau Sedikit Pemahaman Yang Mendalam Tentang Hikmah Mbak Sorry Jangan Anda Memahami Keterangan Keterangan Menyangkut Masa Seperti Ini Nanti Dengan Logika Saja Tanpa Sebuah Pengetahuan Kalau Tidak Mengerti Belajarlah Dulu Pengetahuan Tentang Hikmah Memahami Perwujudannya Adalah Dan Itu Terjadi Di Akhir Jaman Paham Paham Ketika Dia Muncul Pertama Kali Di mana Di awal Penciptaan Kemudian Terwujud Yang sesungguhnya Berbentuk Pribadi Manusia Ya kan Asrapul Anam Manusia Yang sangat Mulia Pada Wujud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di Akhir Jaman Bagus Anulah Singkron Nggak Singkron Kodja Aku Menjara Allah Minallahi Nurun Wakitabun Mubin Itu di dalam Al-Quran Katakan Kamilah yang Mendatangkan Nur Itu kepada kalian Dan Kitab Kalau anda Terjemahkan Nur itu adalah Kitab Ayat selanjutnya Wakitabun Mubin Kitabnya Sudah Yang Yang bersama Dengan kitab Ini siapa? Nur Nur itu Siapa lagi Kalau tidak Muhammad Sallallahu Semua Ahli Tapir Sepahkan Nur Ini adalah Nabi Muhammad Kalau begitu Nabi Muhammad Tidak lain Adalah Nur Kalau Nur Disitu Diterjemahkan oleh Para ulama Pasir Lihat-lihat Semuanya Tafsir Nanti ya Marah Labid Kitab Tafsir Jalalain Kitab Tafsir Ibnu Kasir Ataupun Yang Berbeda Daripada Itu Kalau Nur Itu Diterjemahkan Dengan Muhammad Sallallahu Assalam Berarti Muhammad Itu adalah Nur Maka ada Istilah Nur Muhammad Berarti Apa Kedudukannya Pahamlah Kedudukan Nur Muhammad Perwujudan Dari Nur Muhammad Perwujudan Dari Nur Muhammad Nabi Muhammad Itu Kalau Ingin Melihat Perwujudan Nur Muhammad Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Yang kita Lihat Sekarang Nabi Subhanallah Jadi Nur Muhammad Awal Itu Diciptakan Awal Itu Pekerjaannya Apa Pekerjaannya Itu Bertasbih Bertahmid Bertahlilah Subhanallah Dari Penciptaan Awal Ini Rotkan Satu paduan Pecah Alam Papatak Nah Kami Belah Dia Jadi Alam Subhanallah Subhanallah Itu Malkuran Surah Al-Ajab Ayat Berapa Tadi Ayat 30 Surah Al-Ajab Ayat Kemudian Surah Al-Ma'idah Ayat 15 Tentang Menyangkut Masalah Kodja Akum Min Allah Nur Wakitabun Iyalah Nah Maka Kalau Begitu Ada Pembahasan Lagi Nanti Tapi Saya Menjawab Pertanyaan Anda Tergantung Pertanyaan Anda Wallahu Alam Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Pertanyaan Al-Ajab Pertanyaan Pertanyaan Pertanyaan